Yang pemirsa dampak dari adanya pemilih yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali. Satu diantaranya merupakan ibu bayangkari atau istri oknum polisi yang aktif, mengakibatkan dua TPS melakukan pemungutan suara ulang. Terkait hal ini Kapolres Batanghari angkat bicara agar semua tindak pidana harus diberi sanksi. Kapolres Batanghari AKBP Bapak Perwanto dekat tegas menyatakan siapapun yang melanggar tindak pidana dalam pemilihan umum akan ditindak tegas. Sementara pelaku tindak pidana yang mencoplos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, berdampak pada penetapan pemungutan suara ulang pada TPS 03 Desa Pelayangan dan TPS 04 Desa Sukaramai. Satu diantara pelaku pemilih yang mencoplos lebih dari satu kali merupakan seorang ibu bayangkari, istri oknum polisi aktif yang bertugas di Polres Batanghari. Kapolres menyatakan penetapan pidana pelaku berada di Gakumdu, dan semua akan dilakukan pemeriksaan. Sementara oknum anggota polisi yang istrinya melakukan pelanggaran pidana pemilu, akan dilakukan pemeriksaan terkait kode etika polisi ya. Kapolres akan melakukan pemeriksaannya setelah usahanya pelaksanaan pemilu. Ini yang saya tegaskan sekarang, pelanggaran itu kita proses. Itu siapapun di orang biasa atau apalagi taraf belakang apapun kita proses. Jadi kemarin mungkin ada berita-berita lambat, bukan lambat. Itu kan proses, ada di Gakumdu. Sama kalau mungkin rekan-rekan ada yang mau tanyakan ke kami, pasti kita jawab. Jadi tidak ada kita tutup-tutupi. Karena ini kejadian ini, tindak pidana pemilu ini lain dengan tindak pidana. Kalau tindak pidana kan langsung kita proses dari kepolisian kita. Cuman kalau pemilu ini kan dari Gakumdu. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada namanya kita lambat-lambat tidak ada. Semua sudah melalui proses. Ibu-ibu bayangkari yang lain, bagaimana? Karena kita mau menghadapi pilbuk lagi, Pak. Kalau kemarin kan kita sudah sampaikan. Setiap kegiatan bayangkari pun kita sampaikan. Jadi saya tekankan lagi, itu mau masyarakat biasa, maupun siapapun kita proseskan. Ada sanksi etiknya, Pak, terhadap suaminya, Pak? Apanya? Sanksi etik. Kalau sementara kita lakukan pengaman ini dulu. Selamat Riyadi, Cik TV, Belaporkan. Selamat menikmati.